Pukul 6 waktu Indonesia Barat, masyarakat muslim Tanjung Batu Kundur baik anak-anak maupun orang dewasa sudah mulai berdatangan ke lapangan bola gelora Tanjung Batu Kundur untuk melaksanakan sholat Idul Adaha 1437 Hijriah. Mereka datang membawa peralatan sholat seperti sejadah. Pada tahun ini, yang bertindak sebagai kotib dalam sholat Idul Adaha 1437 Hijriah adalah Haji Taufik, anggota DPRD Kabupaten Karimun dari fraksi PKS. Dalam kotbahnya, Haji Taufik menyampaikan bahwa hari raya kurban atau hari raya haji ini, umat muslim disuruh untuk berkorban hewan bagi yang mampu. Perintah berkorban ini mengandung maksud bahwa umat muslim diminta untuk tidak materialistis atau cinta dunia yang berlebihan. Sebab manusia kelak akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT tentang penggunaan harta selama di dunia. Dengan berkorban, maka akan melahirkan rasa untuk berbagi dan ikhlas. Sementara itu, di Arab Saudi, ribuan umat muslim dari seluruh dunia melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Kembali menggema di seluruh muka bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang datang menunaikan panggilan agung di tanah suci, guna menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Bersamaan dengan ibadah mereka di sana. Di sini, kita pun melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah mereka. Di sini, kita melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah haji juga. Yaitu, kemarin kita awali dengan puasa hari Arafah. Mudah-mudahan, ibadah puasa dan ibadah-ibadah kita diterima di sya'ullah s.w.t. Yang bersamaan dengan hukuh di Madang Arafah. Kemudian nanti, setelah sholat idul adha, kita juga akan melaksanakan kurban dan terus mengemakan takbir, tahlil. Kaposek dan Ramil serta PLT Camat Tanjung Batu juga ikut sholat idul adha di lapangan gelora Tanjung Batu Kundur. Meski cuaca terik panas, para jemaah sholat idul adha tetap khusuk mendengarkan khotbah yang disampaikan khotip hingga khotip turun dari mimbar. Acara dilanjutkan dengan salam-salaman. Di Pondosair, kilas tuju menginformasikan dari Tanjung Batu Kundur.